Intro Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permata Sarihara dapat kembali menjumpai Anda tentunya hanya di Go Healthy Cara tepat, hidup sehat Go Healthy hadir untuk membahas masalah kesehatan dan juga akan memberikan solusinya kepada Anda Jadi bagi Anda yang saat ini punya masalah kesehatan dan ingin berbagi bersama kami di studio, boleh Caranya mudah sekali, Anda cukup kirimkan data riwayat kesehatan atau video pertanyaan dan kirim ke alamat email yang ada di bawah ini Kalau bicara mengenai komplikasi dari sebuah penyakit ini ada satu komplikasi yang sering kali kita bahas di Go Healthy dan kita wanti-wanti, jangan sampai Anda terkena ini Tahu nggak Pak? Huruf depannya adalah S Iya benar sekali, stroke Pertanyaannya seperti ini Mitos atau fakta? Kalau tubuh kita benar-benar sehat dan juga bugar Apakah bisa benar-benar terhindar dari stroke? Dan yang kedua Anda pernah nggak dengar dengan istilah TIA? Apa sih itu TIA? Nah kalau kita terkena TIA nggak perlu ke dokter Kita akan bahas di Go Healthy Untuk itu saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah di sini Ada Mas Boike Halo Mas Boike Halo Mbak I Halo Pemirsa Salam sehat Dan Jangan lupa Bahagia Dan di sampingnya ada Mbak Preti di sini Hai Hai Pemirsa di rumah Jangan kemarah mana Simak tips dari saya dan Mas Boike Agar hidup Anda menjadi lebih sehat Dan tentunya terhindar dari serangan stroke Ada juga narasumber Yang akan kita ulas masalah kesehatannya Dan akan kita ambil nih Baik dan buruknya seperti apa Jadi kalau baiknya diambil Yang buruknya kita tinggalkan Di sini ada Bapak Nurano Halo Pak Rano apa kabar Halo Sehat Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Dan tetap semangat Selalu Oke baiklah Dan di sampingnya ada sang istri cinta Ada Ibu Kartina Apa kabar Ibu Alhamdulillah sehat Tadi ada mitos atau fakta nih Mas Boike Dan juga Mbak Preti Pertama adalah gini Kalau tubuh kita Sehat Dan bugar Apakah kita benar-benar bisa terhindar dari stroke Nah mitos atau fakta Yang namanya Stroke itu Bisa menyerang siapa saja Ya Orang tua Orang muda Tapi juga Kalau kebiasaan hidup kita juga buruk Mungkin kita keasa bugar Mungkin juga hasilnya bagus Tapi kita misalnya Kurang tidur Ya Atau kita berwarna raga cukup Tapi kebiasaan buruknya Nggak bisa dihilangkan Ngerokok Masih Kemudian minum-minuman keras Masih Ya kan Namanya dikotin itu Merusak yang namanya Pembuluh darah Yang mengakibatkan nanti Kolesterol dan lemak Bisa menempel disitu Dan menyumbat pembuluh darah Demikian juga Yang namanya alkohol Dia merusak liver Jadi tidak menjamin Kalau tubuh Anda bugar Kelihatan-kelihatan bugar Kelasa bugar Dan sehat Itu Anda tidak akan terserang stroke Oke Tapi kalau TIE bagaimana? TIE itu kan namanya stroke ringan Namanya Pengentalan darah itu kan Nggak langsung nyumbat total Seperti ini Ya Tetapi dia bisa juga kebuka kan Jadi kelihatan sudah stroke Sudah kesumbat sebentar saja Beberapa detik atau beberapa menit Ketika tubuhnya mengkompensasi Pembuluh darahnya sedikit melebar Langsung kebuka lagi Kebuka lagi Tapi ini adalah satu tanda Bahwa darah Anda kental Jangan main-main Dan harus segera pergi ke dokter Iya nggak? Iya betul Jadi tubuh kita ini sudah memberikan alarm Tuh Peringatan untuk lebih berhati-hati Ada banyak studi-studi Yang menampilkan data Bahwa setelah mengalami stroke sesaat Ini diikuti Dengan serangan stroke berikutnya Yang sifatnya menetap Dan selalu lebih parah Parah Betul Dan lebih parah Akhirnya menetap secara permanen Kalau misalkan mengalami gejala stroke Dan terasa hanya sesaat Jangan diabaikan Anda tetap perlu Pergi ke rumah sakit Nanti akan dilakukan pemantauan secara berkala Bisa jadi dari 3 hari Bisa sampai 10 hari Pemantauannya nanti akan dievaluasi Menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing Oh baiklah Dan ini sepertinya relate gitu ya Berhubungan dengan kisah Dari narasumber kami kali ini Saya punya video profil tentang riwayat Kesehatan beliau Gimana kalau kita saksikan sama-sama Nur Rano Dirinya tak pernah menyangka Bisa terserang stroke Pasalnya selama ini Ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja Apalagi Rano termasuk orang yang rutin olahraga Sehingga tak terbesit sedikitpun Bahwa dirinya bisa terserang stroke Tepatnya pada Desember 2021 Rano tiba-tiba mengalami kelemahan Di anggota tubuh bagian kirinya Namun keluhan ini hanyalah sementara Dan bisa pulih kembali seperti normal Sayangnya beberapa hari kemudian Rano kembali mengalami kelemahan Di bagian kiri tubuhnya Kali ini kejalannya terasa lebih berat Rano yang panik pun mencoba Memeriksakan dirinya ke dokter Dan ia dikatakan mengalami stroke Akibat terdapat sumbatan Di pembuluh darah otaknya Sejak itu rasa penyesalan pun Kian menghampiri Rano Pasalnya ia sadar Walaupun dirinya rutin berolahraga Tapi pola hidupnya Masih jauh dari Kata sehat Bapak Mirsa itu tadi adalah video profil Tentang rewat kesehatan Dari Pak Rano Nara Sumbergoelti kali ini Pak Rano Kira-kira apa penyebabnya Bapak bisa terkena stroke Sampai dua kali Yang pertama TIA Yang kedua malah Jadi stroke beneran Sampai sekarang Berdasarkan dokter Yang menyampaikan ke saya Terjadi Pengentaran darah Dan Menurut dokter tersebut Pengentaran darah itu juga Terjadi akibat dari Buruknya pola makan Oke Nah saya mengakui itu Karena saya sangat hobi sekali Makanan pedas Asam ya Dan dimana Makanan-makan tersebut Berperan membuat darah itu Menjadi kental Lemah gorengan gimana? Iya Iya juga Juga sangat menikmati tadi Minum-minuman? Tidak lepas dari Gorengan Ya minuman diantaranya Over ya Untuk ngopinya Nah Dan juga minuman Kerasnya tadi Oh sehari berapa kali ngopinya? Bisa sampai lima kali Sekarang saya mau tanya Setelah olahraga Langsung minumnya Minum kopi Iya Nah itu juga Pemirsa harus ingat Kalau setelah olahraga Paling baik minum air putih Karena kopi itu akan Mengakibatkan Kontraksi daripada Pembuluh darah Dan akibatnya juga Terjadi apa? Darahnya makin-semakin kental Oke berarti segala satunya Kalau berlebihan gak bagus Dan habis olahraga itu kan Dehidrasi kan Katakanlah keringatnya keluar Iya Setiap Setiap saat Orang habis olahraga Serain Terjadi pengeluaran keringat Itu terjadi Peningkatan tekanan darah Dan Yudnadi Itu udah normal Fisiologis kita bilangnya Tapi Kalau misalnya kita tambahkan lagi Dengan pengonsumsian kopi Dan juga aktivitas-aktivitas Tidak sehat lainnya Seperti merokok Lalu mengonsumsi Minum-minuman keras Apa yang terjadi? Maka kasihanlah jantung kita Bapak Seorang latih Olahraga Kepera juga muatai Lalu juga Masih aktif berkerja Ketika Bapak terkena serangan stroke Di tahun 2021 Hingga sekarang Dampaknya apa aja? Ya dampaknya Seperti umumnya Stroker lain Yang pertama Itu pasti Down Stres Segala macam Ya itu Terjadi sekitar Satu sampai tiga bulan Jatuh mental Pikiran Yang tersisa Dari stroke-nya sekarang Seperti apa? Boleh saya Lihat Pak? Berjalan bisa Oh baik Tapi masih kaku gerakan Oke baik Tangan Yang lemah Yang lemah juga masih Sepastik Berat Oke Kalau tangannya Diangkat bisa? Hanya sebatas ini Tapi dibeginikan Gak bisa? Gak tidak bisa Baiklah Bapak Ini sangat tercugit sekali ya Perasaan Ibu saat itu Bagaimana melihat keadaan Bapak? Ya Pastinya hancur ya Hancur Sedih Semua Apa Ya campur aduk lah gitu Cuma karena saya yakin Dia orangnya semangat Ya Apa Cepat sembuh gitu Karena dia semangatnya tinggi gitu Jadi ya Bismillah Apa Cepat sembuh Semangatnya tinggi Dan sekarang Bapak sudah mulai Turing katanya Iya Sudah mulai melakukan hobi Lama kembali Sudah bisa? Iya Yang hobi lama yang positif Saya lanjutkan Halal yang buruk Kalau makan Kalau macam Kalau hidup yang buruk-buruk Sudah mulai ditinggalkan Jadi sekarang yang positifnya aja Yang dikerjakan Tapi Masalahnya nih Tadi sempat di Periksa nih Sebelum Masuk ke studio Keadaan Bapak Dan Ibu ini Ternyata masih ada yang tinggi Di sini tekanan darahnya Ada di angka 136 per 88 Ini kalau misalnya Diperiksa pakai tensi manual Ini jadinya 135 Per 90 Nah yang bawah ini Masih dibilang Masuk ke dalam kategori Hipertensi Jadi lebih baik Kalau misalnya bisa Pertahankan tekanan darah Di angka 120 per 80 Pak Rano Apa saja usaha yang Bapak lakukan Dari 2021 Sampai saat ini Bisa turing lagi Itu apa sih Yang sudah Bapak lakukan Yang utama saya Mengembalikan Kekuatan pikiran Ya saya Apa namanya Mendekat dari sisi Religi Oke Karena saya berpikir Kalau religi saya kuat Itu akan mengembalikan Kekuatan mental saya Baik Kalau mental saya kuat Maka Saya akan mampu Memulihkan fisik saya Oke Akhirnya Ya sudah Banyak hal Seperti layaknya Orang normal Yang sudah saya lakukan Kuncinya disini apa Sudah olahraga Masih muda Kemudian juga Boleh dibilang Badannya juga bagus Ya tapi kan ada yang Kurang yang lain Ya Pola Pola Makan Diakui Makan Minum Kopi Diakui Ya kemudian Tidur Oke dikatakan cukup Ya Stres Semua orang Juga bisa saja Stres Diminis dengan baik Tapi Hal yang paling Harus diingat Adalah bahwa Kalau kita sudah Melakukan empat ini Tidak otomatis Darah itu juga Menjadi lancar Darah itu menjadi Bisa saja Menjadi kental Karena umur Kebiasaan buruk Rokok Minuman keras Ya Nah Ditambah dengan tadi Stres juga Itu semua Berakumulasi Akibatnya tetap Terkena serangan Stroke yang sampai sekarang Masih dirasakan Ya Oleh karena itu Mesti dibantu Dengan teknologi Ya Lengkapi Apa-apa yang sudah Kita Yang sudah Bapak Rano Lakukan itu Dengan teknologi Namanya Teknologi laser Khusus untuk Darah Karena apa Karena Dia akan Mencegah Pengentalan darah Lagi Karena kita takutkan Sekarang dipikiran Parano apa Pasti stroke berulang Ya kan Dan Parano juga Mesti ingat loh Penyumbatan itu Bisa terjadi Tempat-tempat yang lain Ya bisa juga Terjadi di pembuluh darah Jantung Serangan jantung Di pembuluh darah Ginjal Gagal ginjal Nah itu semua harus Dicegah Dibantu dengan apa Itu sudah bagus Sudah Saya sudah tinggalkan kok Yang jelek-jelek Kebiasaan yang jelek Oke it's good Tapi ada satu Bantulah dengan teknologi Yang memang khusus Darah dan pembuluh darah Untuk mencegah Penempelan keping darah Supaya aliran darah lancar Yang sudah menempel-nempel Dia akan diureikan Ya Tekanan darah juga Tadi kan masih tinggi Dia akan diaktifkan kembali nitrik oksidenya Ketika teknologi itu digunakan Si nitrik oksiden itu akan membuat Pembunuh darahnya melebar Aliran darahnya menjadi lebih lancar Akibatnya tekanan darah juga Turun Dan yang paling sering juga Adalah pada penderita Selur itu sulit tidur Itu juga bisa dibantu Dengan teknologi Laser Untuk membuat Hormon melatonin Yang biasanya pada Semakin menua Kita semakin menurun Itu Akan diaktifkan kembali Sehingga tidur kita menjadi Lebih nyenyak Dan bangunnya menjadi Lebih segar Tambahan lagi nih Untuk Pak Rano Ya Tadi teknologi laser yang dijelaskan oleh Mas Boyke Ini kan digunakan pada area Pergelangan tangan Nah alat ini memiliki ekstensi Yang bisa digunakan secara Intranasal Jadi digunakan di dalam Rungga hidung Membantu menguraikan Gumpalan darah Membantu mencegah Penempelan keping-keping Sel darah merah Dan juga membuka Pembunuh darah ini Lebih efektif lagi Dan lebih maksimal lagi Dioptimalkan pada area kepala kita Tapi gak cuman Kualitas darah dan Pembunuh darah aja nih Yang harus Pak Rano jaga Ada juga kualitas otot Jadi Seperti yang tadi saya lihat kan Pak Rano ini masih mengalami Sepastis ya Pada area kirinya Sehingga mengakibatkan Area kirinya Tidak bisa Berfungsi secara optimal Nah teknologi NMES Ini bisa Pak Rano Gunakan pada area Lengan kiri Ya yang mengalami Sepastis Maupun pada area Tungkai kiri Gunanya apa Untuk mengaktifkan Kembali kerja-kerja otot Sehingga otot ini Menjadi kontraksi Ketika dia berkontraksi Nantinya otot Akan terbantu Untuk Lebih kuat lagi Sehingga Nantinya proses pemulihan Bisa menjadi terbantu Secara maksimal Ayo kita mulai sadari Pentingnya kesehatan Bagi tubuh Jaga kualitas darah Dan juga pembuluh darah Anda Dengan menjaga Tekanan darah Kolesterol Serta gula darah Anda Jangan sampai tinggi Karena efeknya Bisa berbahaya bagi tubuh Ayo Ubah pola hidup Jauh lebih sehat Kemudian Optimalkan upaya Anda Dengan menggunakan EQ Laser Ultimate Merupakan pelopor Alat kesehatan Yang dilengkapi Dengan teknologi Low Level Laser Dan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation Dalam satu alat kesehatan Lasernya Bermanfaat untuk meningkatkan Kualitas darah Dan juga pembuluh darah Disarankan Bagi Anda yang punya masalah Diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Sementara Teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation Bermanfaat Untuk menjaga Menguatkan Memelihara Masa otot Anda Dan disarankan Untuk para penderita stroke Yang mengalami Kelemahan pada bagian tubuh Harapannya Ketika otot Dan syarafnya Distimulasi Membantu perbaikan Ataupun fungsional Yang lebih baik Nah Pemirsa Untuk Anda yang tidak punya Keluhan kesehatan Justru lebih baik Jika juga menggunakan Teknologi laser Sekarang juga Sebagai salah satu Upaya optimal Untuk mencegah Datangnya penyakit Yuk hubungi Nomor yang tertera Di layar kaca Anda Nanti call center kami Akan bantu Anda Untuk menjelaskan Secara detail Bagaimana cara Mendapatkannya Dan jika Anda Sudah memiliki Dokter laser Ataupun Eculaser Anda juga dapat Berkonsultasi Dengan dokter Jika dibutuhkan Produk dokter laser Ataupun Eculaser ultimate Yang asli Berkualitas Bermanfaat Bergaransi Serta terdaftar Di pemerintah Hanya ada di Gogomwal Ingat teknologi laser Ingat dokter laser Ataupun Eculaser Dari Gogomwal Didukung oleh Apakah boleh minum dingin Saat berbuka puasa Jawabannya Boleh minum dingin Saat berbuka puasa Tapi Tergantung Jenisnya Dan seberapa banyak Karena apabila Kita konsumsi Minuman dingin Saat berbuka puasa Itu dapat Mengganggu Keseimbangan Suhu tubuh Dan dapat Mengganggu Pencernaan Apalagi Setelah konsumsi Lemak Atau makanan Pedas Jadi Air yang disarankan Saat berbuka puasa Adalah air hangat Atau air yang Suam-suam kuku Sehingga dapat Menjaga Keseimbangan Suhu tubuh Dan membantu Pencernaan Tapi tentunya Apabila ingin Konsumsi minuman dingin Itu boleh ya Yang bisa menjadi Pilihan adalah Es buah Tapi tentunya Es buahnya juga Jangan terlalu banyak Kandungan gulanya Jadi pastikan Es buah segar Itu dapat menjadi Pilihan untuk Berbuka puasa Hai pemirsa Kembali di Healthy Cara tepat Hidup sehat Kita akan lanjutkan Berbincang-bincang Dengan arah sumber kami Kali ini Kita akan belajar banyak Dari Bapak Rano Dan juga Istrinya Ibu Tina Pak Rano ini Usianya saat ini Baru 42 tahun Tapi beliau sudah Terkena atau Terserang struk Sebanyak 2 kali Padahal Beliau adalah Olahragawan Seorang pelatih Capoeira Dan juga Memuatai Tapi ternyata Bisa juga terkena Serangan struk Betul Tidak hanya sekali Tapi 2 kali Ketika Bapak Terkena serangan struk Awal-awalnya Di bulan Desember Tahun 2021 Apa yang Bapak rasakan? Itu ada Dua hal yang sangat kontra Yang pertama Don Don Malu Dan Benar-benar Tidak mau mengakui Nah Kontranya di mana Saya Sadar Saat mau jatuh Ketika struk pertama itu Saya pegangan Ketika berhasil pegangan Saya Baca ciciri Penyakit ini Yang saya rasain Ternyata itu struk Tapi karena Kesaran saya Tidak mau Mengakui diri Akhirnya Menolak untuk ke dokter Bahkan pikiran-pikiran aneh itu Muncul semua Saya sama sehat adalah Orang Yang pedenya tinggi Penyalinya besar Iya Tapi ketika Struk itu menipas saya Saya bisa serba Menjadi penakut Bahkan yang lebih konyol lagi Saya seneng Dengan olahraga alam Saya kalau lihat Jalan di pinggir kali Takut Itu gimana Ibu? Perasaan waktu awal-awal Tolong urusin Bapak Ya wawah ya hancur ya Maksudnya Ya campur aduk gitu Mau nangis Gak apa-apa Saya bisa merasakan Apa yang Ibu rasakan Di sini Ya campur aduk Semuanya Cuma Ya saya jalanin semuanya Ya saya jalanin semuanya ya Dengan ikhlas Akhirnya saya bisa gitu Murus suami Karena memang Murus bayi Anak-anak gitu ya Itu Memangnya Ya saya Bismillah Saya Apa kerjasama Suami Saya pasti bisa Saya gak bakal ninggalin kamu Ya insya Allah Pasti bisa Dan hamdia sembuh Tadi kita juga ngecek nih Kesehatan Ibu Ternyata yang tinggi Tidak hanya Bapak saja Tapi Ibu juga Masih ada yang tinggi Nah ini dia Di sini kita sama-sama lihat Tensinya Ibu Tina Ada di angka 135 per 84 Memang sih Belum hipertensi Tapi kalau misalnya Yang atas tambah 5 lagi Udah hipertensi Kalau yang bawah Tambah 6 lagi Udah jadi hipertensi Jadi kalau bisa Ibu Tina Pertahankan tensinya Tetap ada di angka 120 per 80 Itu adalah tensi normal Nah tadi kita juga Melakukan pemeriksaan Kolesterolnya Ibu Tinggi ternyata Ada di angka Iya 202 Jadi yang normal itu Kurang dari 200 Jadi kalau Ibu udah Lebih dari 200 Maka ini kita sebut Dengan keadaan Hiperkolesterolemia Atau kadar kolesterol Tinggi di dalam Pembulu darah Dan ini berakibatnya apa Belajar dari pengalaman Bapak Kolesterol bisa mengakibatkan Darah menjadi kental Dan pembulu darah Menjadi kaku Untuk mencapai pola hidup sehat Selalu Pola hidup sehat Dan Teknologi Jadikan teknologi Itu juga sebagai Bagian daripada Gaya hidup Ya teknologi apa Ya teknologi khusus untuk darah Karena penyebabnya darah Kok Ya itu teknologi Laser Khusus untuk darah Dan si teknologi ini Berguna Untuk Menghindarkan Terjadinya pengentalan darah Teknologi laser ini Terus berkembang Pak Ada yang namanya Yang sinar yang merah Sinar merah itu untuk apa Ya sinar merah Untuk mencegah pengentalan darah Melalui Pencegahan Keping-keping darah Menempel Ya yang sudah menempel Diureikan Sinar yang biru Dia mencegah Terjadinya Tensi yang naik Tadi bukan mulai naik Tensinya Kenapa Diaktifkannya nitric oxide Ya sehingga Pembuluh darahnya menjadi Lebih elastis Tekadar darah menjadi turun Yang terpenting adalah Sinar yang kuning ini Pak Tadi Untuk tidur lebih nyenyak Biasanya pada penderita Surup tidurnya tidak nyenyak Untuk kurangin Stress Pekerjaan Stress apa Karena dia disebut juga Dengan happy light Dimana akan dirangsang Yang namanya hormon endorfin Kalau kita tidurnya aja Jangan stressnya hilang Aliran darah lancar Tentunya Kita juga Imunitasnya akan meningkat Dan kita juga akan Lebih berkualitas hidup Kedepannya Sehingga ketika Kita semakin tua Kita semakin sehat Mungkin pemirsa di rumah Yang mengalami hal yang sama nih Seperti Parano Dan Parano juga ya Kalau misalkan pakai teknologi laser Apa yang terjadi Nah tensinya Bapak bisa Perlahan-lahan Lebih terbantu lagi Untuk lebih terkendali Itu yang pertama Yang kedua Ada ekstensi intranasal Digunakan bisa membantu Proses pemulihan Bapak Dari serangan stroke Dan juga ada teknologi NMES Teknologi NMES itu Neuromuscular electrical stimulation Yang bisa memberikan stimulus Sampai otot Bedanya apa Stimulusnya ini Mencapai lapisan serat otot Terdalam Sampai ke aktin myosin Sehingga bisa membantu Proses pemulihan Teknologi NMES ini Juga bisa digunakan Untuk orang-orang yang memiliki Kadar kolesterol tinggi Seperti butina Agar kenapa Otot rangkanya menjadi Lebih aktif Dan kita tahu Salah satu fungsi otot rangka Yaitu metabolisme Metabolisme gula Metabolisme lemak Diubah menjadi energi Jadi kalau misalnya Otot kita menjadi Lebih aktif Otomatis Kolesterol dan gula darah Ini akan lebih banyak Dipakai Dan diubah menjadi energi Jadi kolesterolnya Ibu bisa lebih terkendali Sebelumnya Bapak dan Ibu Sebelumnya sudah pernah dengar Belum mengenai teknologi laser Sudah pernah Sudah pernah dengar Ya dan bahkan Hampir membeli Oh tapi belum menggunakannya Nah ini ada cerita Banyak masyarakat yang terbantu Setelah menggunakan teknologi laser Kesehatannya meningkat Ada yang stroke seperti Bapak Lalu juga ada yang tensinya tinggi Kolesterol tinggi seperti Ibu Tapi sekarang Kesehatannya meningkat Setelah menggunakan teknologi laser Seperti apa ceritanya Kita saksikan sama-sama ini Tekanan darah Tinggi saya itu Tidak stabil Kadang rendah Kadang tinggi Terutama di Siang hari Sore itu Cenderung tinggi Yang kedua Susah tidur Tekanan darah tinggi saya itu Menjadi stabil Di bawah 130 Sebelumnya bisa 140 Begitu ya Tidur bisa mulai nyenyak Karena Sebelumnya itu Lewat dari jam 12 malam Jam 1 itu Baru bisa tidur Sekarang Jam 9 Jam 10 Itu sudah bisa Tidur istirahat Dengan menyenyak Dan dapat Deep sleepnya itu Menyenyak banget Wah bahagia sekali ya Semakin banyak Masyarakat yang terbantu Kesehatannya Setelah menggunakan Teknologi laser Dan sekarang Bapak Kalau mereka bisa terbantu Saya punya tayangan Dari mereka yang punya Masalah sama seperti Bapak Ada yang karena Tensi Ada yang kolesterol Ada yang gula darah tinggi Ada yang Bapak kenal gak Atau Ibu kenal disini? Ya Mayaritas kenal semua Ya ada yang Sudah kembali Bisa beraktifitas Kalau mereka bisa Saya kan lebih bisa Wow Akan lebih bisa Harus lebih dari mereka Pasti bisa Pasti bisa Jauh lebih baik dari Jauh lebih baik Saya memiliki Anak yang masih Di usia kemasan Dimana saya Sebagai Bapak Harus hadir Menampingi Perkembangan mereka Kami akan bantu Bapak dan Ibu Kami akan support Dengan menggunakan Teknologi laser Dan teknologi MS Digunakan Kepada Bapak dan Ibu Ini bisa digunakan berdua Dua kali sehari ya Ya digunakan secara rutin Disiplin konsisten Dua kali sehari ya Setiap hari Iya setiap hari Dan ini bisa membantu Bapak Untuk proses pemulihan Jauh lebih cepat Terima kasih sekali Kepada Para Rekan-rekan Pimpinan saya Rekan-rekan Krishna Dan juga Go Healthy Yang telah memberikan Sebuah alat Support kesehatan Untuk Perkembangan saya Perkembangan Kesehatan saya Pemirsa Jangan biarkan Apa yang dialami Oleh Pak Rano Itu terjadi juga Pada Anda Maka dari itu Jika Anda punya keluhan Yang serupa dengan Pak Rano Atau ingin Mencegah gitu ya Datangnya penyakit Di usia yang tidak muda lagi Yuk Jaga kesehatan tubuh Lebih baik lagi Salah satunya Dengan menggunakan Teknologi laser Yang dapat membantu Meningkatkan kesehatan Dan mencegah komplikasinya Dan alat kesehatan Dokter laser Ataupun Equilaser ultimate ini Sangat praktis Dan juga mudah digunakan Loh Pemirsa Bisa terapi Dimana saja Dan kapan saja Cukup digunakan Di garis pergelangan Tangan kiri Anda Sebanyak 2 kali sehari Dengan durasi 15 sampai 60 menit Sinar laser Akan menyenari Pembuluh darah Nadi Dan juga titik akupuntur Yang ada di pergelangan Tangan Anda Yuk Pemirsa Mari jaga kesehatan tubuh Sebelum terserang komplikasinya Dengan menggunakan Dokter laser Maupun Equilaser Dari GoGo Mall Hubungi segera Nomor yang tertera Di layar kaca Anda Dan call center kami Akan bantu Anda Untuk menjelaskan Cara detail Bagaimana cara Mendapatkannya Dan ada layanan Konsultasi dengan dokter Jika Anda sudah Memiliki alat Kesehatannya Produk dokter laser Ataupun Equilaser ultimate Yang asli Berkualitas Bermanfaat Bergaransi Serta terdaftar Di pemerintah Hanya ada di GoGo Mall Maiklas ingin mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Arano Dan juga Ibu Tina Sudah hadir di GoHealthy Sudah berbagi cerita disini Sehat terus ya Bapak Dan juga terima kasih Pada praktisi kesehatan Sudah memberikan informasi Yang bermanfaat Untuk kita semua Dan pemirsa Kita juga terbuka Dengan saran dan kritik Dari Anda Maka kirimkan Saran dan kritik Dari Anda Ke alamat email Yang tertera di layar Kaca Anda ini Kami tunggu ya Saran dan kritiknya Dan akhir kata Saya Promata Sarihara Pamit Sampai jumpa di GoHealthy berikutnya Bye Sampai jumpa di GoHealthy berikutnya Metro TV Sampai jumpa di GoHealthy berikutnya Sampai jumpa di GoHealthy berikutnya Sampai jumpa di GoHealthy berikutnya